Mata-mata-mata! Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan puluhan rumah terendam banjir. Banjir menerjang jalan hingga merendam sejumlah kendaraan dan menghanyutkan lapak para pedagang. Terjangan banjir menghanyutkan lapak pedagang di jalan Balai Desa Cikole, kota Sukabumi. Para pedagang yang berada di lokasi panik. Banjir juga menyebabkan sejumlah jalan terkenang hingga merendam kendaraan yang sedang parkir. Hujan deras menyebabkan 34 rumah yang berada di 7 kecamatan di kota Sukabumi terendam hingga 1 meter. Banjir disebabkan debit air yang tinggi akibat penyempitan sungai. Selain banjir, pohon tumbang dan tanah longsor juga melanda sebagian wilayah kota Sukabumi. Kugatan pra-peradilan diajukan terhadap keabsahan penetapan tersangka Tom Lembong. Penetapan status tersangka Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula dinilai kuasa hukum tidak memenuhi unsur 2 alat bukti. Kuasa hukum juga meminta kejagung membebaskan Tom Lembong dari tahanan. Tom Lembong telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini tanggal 8 Oktober dan ditetapkan tersangka dalam pemeriksaan 29 Oktober lalu. Hibuan rumah terendam banjir 2 meter akibat hujan teras yang mengguyur Kabupaten Bandung, Jawa Parat selama lebih dari 5 jam. Jaksan Agung memindahkan penahanan ketiga hakim yang terima suap 3,5 miliar Ronald Tandur dari Surapaya ke Jakarta. Rabowo telah teken peraturan presiden untuk membebaskan hutang UMKM nelayan petani di bank milik dekara senilai total 10 triliun rupiah. Amerika Serikat menggelar pemilihan presiden Siapa yang akan keluar sebagai presiden Amerika Serikat berikutnya yang akan memastikan imigrat termasuk WNI tetap aman di Amerika dan mempercepat penyelesaian konflik di Gaza? Saksikan laporan langsung kami dari Amerika Serikat. Sama saya, Rahisah Nadia. Berikut seputaranya sepagi selekamnya. Pembesar hujan teras yang mengguyur sejumlah wilayah di Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan puluhan rumah terendap banjir. Banjir juga menerjang jalan hingga merendam sejumlah kendaraan dan menghanyutkan lapak para pedagang. Terjangan banjir menghanyutkan lapak pedagang di jalan balai desa Cikole, kota Sukabumi, Jawa Barat. Para pedagang yang berada di lokasi kejadian panik takut terbawa arus air yang deras. Banjir juga menyebabkan sejumlah jalan tergenang hingga merendam kendaraan yang sedang terparkir. Hujan deras juga menyebabkan 34 rumah yang berada di tujuh kecamatan di kota Sukabumi terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir disebabkan debit air yang tinggi akibat penyempitan sungai. Selain banjir, pohon tumbang dan tanah longsor juga melanda sebagian wilayah kota Sukabumi. Warga tak sempat menelamatkan barang miliknya lantaran air datang dengan cepat. Puluhan warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat maupun posko yang disediakan pemerintah setempat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Hujan teras juga mengguyur Kabupaten Bandung, Jawa Barat selama lebih dari 5 jam. Ribuan rumah terendam banjir, bahkan ketinggian air mencapai 2 meter. Hujan teras mengguyur wilayah Bandung Raya selama lebih dari 5 jam hingga membuat sungai Citaluktuk yang berada di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Meluap. Akibatnya, ribuan rumah warga terendam banjir. Ketinggian air yang merendam rumah-rumah warga bahkan ada yang mencapai kedalaman 2 meter. Banjir bahkan menghanyutkan gerobak ayam goreng milik seorang warga. Banjir juga membawa material berupa kayu dan batu yang merusak rumah mereka. Air itu langsung aja. Nyerentak airnya jam 5-an. Maksudnya, Buda ini udah naik teras. Ketinggian berapa, Pak, di rumah Bapak? Ini kira-kira... Tadi segini ini, bro. Tadi ini sekusian ini. Ini barang-barang saya udah habis ini. Jadi ada 2 meter tadi, Pak, ya? Ada. Para korban banjir mengungsi ke rumah sanak saudara mereka. Warga berharap pemerintah bisa segera menanggulangi banjir yang selalu terjadi setiap hujan teras. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. Hujan teras disertai angin kencang membuat puluhan rumah porak-poranda di kawasan Sleman, Yogyakarta. Kencangnya angin membuat warga ketakutan saat menyaksikan pohon-pohon bertumbangan. Inilah kepanikan salah satu warga saat hujan deras disertai angin kencang melanda tempat tinggal mereka di Padukuhan Gatak, Kelurahan Sumber Agung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Allah, Akbar! Allah, Akbar! Bapak matu! Allah, Akbar! Allah, Akbar! Allah, Akbar! Allah, Akbar! Bapak matu! Allah, Akbar! Allah, Akbar! Allah, Akbar! Allah, Akbar! Bapak matu! Allah, 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 Allah. Sejumlah pohon tumbang dan menimpa beberapa rumah milik warga. Bahkan kencangi angin membuat salah satu bangunan pendokor rumah makan rata dengan tanah. Pengingin yang cukup kencang. Kurban itu ada bangunan roboh, ada bangunan roboh juga. Kemudian banyak juga ini pohon-pohon tanaman keras, itu ada sengon laut terutama. Petugas BPPD dibantu TNI Polri bersama relawan melakukan evakuasi serta membersihkan puing serta pohon yang menimpa rumah warga. Kalau rumah rata-rata atap, atap ini yang karena kabrut, mengangin atau tertimbang pohon, nanti yang paling banyak. Petugas mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan selalu berhati-hati di musim penghujan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pembesar Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi, ketinggian kolom abu mencapai seribu meter. Sementara penerbangan dari Bandara El Tari Kupang ke tiga bandara di wilayah Flores, Nusa Tegara Timur kembali beroperasi. Asap kawah bertekanan lemah hingga sedang terlihat berwarna kelabu dengan intensitas tebal dengan tinggi 300 sampai 1000 meter di atas puncak kawah. Tiga kali letusan seribu meter dan warna asap kelabu, status Gunung Lewotobi laki-laki level 4 atau awas. Wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas di radius 7 kilometer dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Artinya semua warga agar posisinya menjauh di radius 70 meter. Dan juga kalau ada hujan dan itu bisa memungkinkan ada aliran lahar, agar berhati-hati karena itu menjadi sumber bencana yang berikut. Aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki saat ini terus meningkat dan erupsi beberapa kali. Dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, jadwal penerbangan dari Bandara El Tarikupang ketiga bandara, Bandara Gewayantana, Laratungka, Flores Timur, Bandara Haji Hasan Airebosman, Ende, dan Bandara Soa Bajawa sempat terhenti 4 November 2024. Selasa 5 November 2024 kembali beroperasi dengan diterapkan 1 kali penerbangan dan sebelumnya 2 kali penerbangan per hari. Saat ini Bandara Franseda di Kabupaten Sika ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Penerbangan di wilayah Flores yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki akan kembali normal setelah cuaca kembali membaik. Dari Kupang dan Maumere Nusa Tenggara Timur, Joni Nura dan Eman Suni melaporkan. Kementerian Perhubungan memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden pesawat Trikana Air di Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Mesin pesawat Trikana Air dengan nomor penerbangan IL-273 mengeluarkan api saat berada di landasan dan hendak take-off dari Bandara Sentani menuju Wamena. Insiden tersebut menyebabkan 121 penumpang panik dan meminta kru pesawat untuk membuka pintu darurat. Dirjen Perhubungan Udara menyatakan tidak ada korban jiwa akibat insiden di pesawat jenis Boeing 737-300 tersebut. Kru dan penumpang pesawat dievakuasi dalam badan selamat dan diterbangkan kembali menggunakan pesawat lain. Tom Lembong melalui kuasa hukumnya resmi mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana akan dikelar 18 November mendatang. Gugatan praperadilan diajukan terhadap keabsahan penetapan tersangka dan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Pengetapan status tersangka Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula, dinilai tim kuasa hukum tidak memenuhi unsur dua alat bukti. Kuasa hukum juga meminta Kejaksaan Agung membebaskan Tom Lembong dari tahanan. Tom Lembong sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini pada 8 Oktober 2024. Ditetapkan sebagai tersangka dalam pemeriksaan keempat 29 Oktober lalu. Hari ini kami sudah resmi mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap kasusnya Pak Thomas Lembong. Tadi sudah didaftarkan, kita dapat nomor 113. Ya, dan ini dalam proses nanti kita akan dipanggil sidang dan untuk melaksanakan persidangan. Nah, dalam proses praperadilan ini kami mengajukan beberapa hal yang poin pokoknya nanti disambung oleh Pak Zaid. Yang pertama adalah tentang kami mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka. Ya, di situ banyak sekali poin-poin pembahasannya itu. Antara lain misalnya, tentang pada waktu proses penetapannya sebagai tersangka tidak mempunyai dua alat bukti yang cukup. Pemeriksa Kejaksaan Agung memindahkan penahanan ketiga hakim kasus Ronald Tanur dari Surapaya ke Jakarta. Ketiganya dipindahkan untuk memudahkan penyidikan kasus. Bahkan penahanan ketiganya dipisah di tiga tempat berbeda. Mendadak tiga hakim kasus Ronald Tanur dibawa dari rutan kelas 1 Surabaya Cabang Kejati-Jatim. Ternyata, satu demi satu, dibawa ke Jakarta dipindahkan lokasi penahanannya. Hari ini, tadi mulai jam 8 sampai jam 11, dengan penerbangan yang berbeda, tim penyidik dari Kejaksaan Agung telah membawa pergi ke tiga hakim dengan masing-masing setiap penerbangan. Berbeda saja ada tiga penerbangan. Dikawal sesuai SOP dan juga oleh aparat keamanan dari TNI. Jadi, kenapa harus dibawa ke Kejaksaan Agung? Karena ketiga orang tersebut mendapat surat panggilan sebagai saksi dalam perkara ZR dan perkara LX. Hakim Heruhan Indio tiba selasa pagi dan langsung diperiksa di Kejaksaan Agung, Jakarta. Uniknya ketiga hakim dipindahkan ke Jakarta dan ditahan di tiga tempat berbeda. Heruhan Indio ditahan di rutan KPK. Erintua Damanik di rutan kelas 1 Cipinang. Sementara Mangapul ditahan di rutan Negara Selemba Cabang Kejaksaan Agung. Jadi, untuk HK ditahan di KPK, rutan KPK. Untuk ED ditahan di rutan Cipinang. Dan untuk M ditahan di Kejaksaan Agung. Nah, ketiga hakim tersebut dipindahkan oleh karena penyidik akan melakukan pemeriksaan secara maraton yang bersangkutan kepada tersangka lain. Dalam pengungkapan kasus ini, Kejaksaan Agung menyita uang tunai sinilai hampir 20 miliar rupiah. Dari tangan ketiga hakim dan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Dari hakim Erintua Damanik, penyidik menyita barang bukti di dua lokasi berbeda. Sebuah apartemen di Surabaya dan rumah di Semarang. Dari hakim Heruhan Indio, penyidik menyita uang tunai dari sebuah apartemen di kawasan Ketintang, Surabaya. Sementara dari pengledahan apartemen hakim Makapul di Gunawangsa Surabaya, ditemukan uang tunai pecahan rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Kasus dugaan suap dan kreatifikasi ini bermuara pada seorang mantar pejabat mahkamah agung, Zaroff Richard. Pengacara Ronald Tanur menghubungi Zaroff Richard untuk mengatur susunan majelis hakim dan memuluskan kasasi. Yasmin Atania, Dipu Andi Bung Haram, melaporkan. Setelah sang ibu, giliran Edward Tanur, ayah anda dari Ronald Tanur, diperiksa penyidik kejaksaan Agung. Politisi dan mantan anggota DPR RI tersebut diperiksa penyidik selama tujuh jam di Kejati, Jawa Tibur. Pak Edward, Pak Edward. Didampingi kuasa hukum, Edward Tanur, ayah terpidana Gregorius Rolna Tanur, mendatangi kejaksaan tinggi Jawa Timur. Edward Tanur diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan anak dan istrinya. Pemeriksaan dilakukan penyidik kejaksaan Agung di salah satu ruangan kejati jatim. Ternyata selama ini bahwa yang aktif dalam proses tersebut adalah ada benak merah kaitannya dan petunjuk dari RS maupun dari hasil penyikat tadi malam, hanya ibu indahnya. Jadi, sementara bapaknya ini tidak ikut terlibat, dia menyatakan, dan saya baca dalam merisaannya, serahkan saja pada majelis, serahkan saja pada pengacara. Jadi, dia tidak ingin terlibat karena kesibukannya atau apa, jadi tidak terlibat langsung menyiapkan uang atau bagaimana, tidak sama sekali. Aliran dananya itu? Aliran dananya dari ibunya itu, tapi kami kan berpulauan penyidik, materi sukses itu tidak tahu dan jelas ibunya yang berperan, yang berkomunikasi langsung dengan LS. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka dan menahan ibunda Ronald Tanur, Merizka Wijaya. Merizka Wijaya ditahan di rutan kelas 1 cabang kejati jatim atas kasus dugaan suap dan gratifikasi putusan bebas anaknya Ronald Tanur. Pemeriksaan hari Selasa berlangsung maraton. Selain Edward Tanur, penyidik juga memeriksa adik dari Ronald Tanur berinisial CRT di Kejati Jatin. Terpidana Ronald Tanur pun diperiksa sebagai saksi di rutan Medaeng. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Bapak Edward, gimana lalu Pak? Propam Polda Sulawesi Tenggara selidiki dugaan permintaan uang damai Rp50 juta rupiah agota polisi kepada guru honorer Supriyani. Sementara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tegas memperhentikan sementara Kepala Seksi Pidana Umum yang menangani kasus Supriyani dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tenggara melakukan penyelidikan dugaan permintaan uang damai Rp50 juta rupiah oleh anggota Polsek Baito kepada Supriyani, guru SD Negeri 4 Baito berhonor Rp300 ribu rupiah, yang saat ini menjadi terdakwa kasus penganiayaan murid yang juga anak anggota polisi. Uang damai Rp50 juta rupiah sebagai upaya penyelesaian kasus tanpa proses hukum. Kepala Desa Wonua Raya Rokiman yang diduga sebagai perantara upaya damai Supriyani dan orang tua korban dan Aib Dawibowo Hasin juga diperiksa Propam. Bapak-kakak udah komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat dengan pertimbangan untuk kepentingan pemeriksaan, untuk mempermudah pemeriksaan. Propam Polda Sultra akan menindak tegas setiap pelanggaran kode etik oleh anggotanya. Kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara memberhentikan sementara Andi Gunawan sebagai kepala seksi pidana umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang diduga karena penanganan kasus Guru Honorer Supriyani. Jabatan Kasih Pidum diserahkan kepada pelaksanaan Harian Bustanil yang sebelumnya merupakan Kasih 3 Kejati Sultra. Kasih Pidum ditarik ke Kejati Sultra dalam rangka pemeriksaan termasuk 3 pegawai Kejari Konsel, 5 orang saksi eksternal, dan orang tua korban. Kejati Sultra berkomitmen untuk transparan menangani kasus Guru Honorer Supriyani yang melibatkan pegawai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dari Konawe Selatan dan Kendari Sulawesi Tenggara, Febrione Tameng dan Mukhtarudin melaporkan. Pemirsa Presiden Prabowo Subianto resmi hapus utang petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Prabowo berharap dengan penghapusan piutang macet ini, semangat mereka dalam memajukan usaha dapat meningkat. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan penanda tanganan PP No. 47 tahun 2024 atas penghapusan piutang macet usaha mikro kecil mendengah atau UMKM Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan serta UMKM lainnya di Istana Merdeka Jakarta. Segala kebijakan terkait pelaksanaan teknis akan diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait. Prabowo berharap dengan penghapusan piutang UMKM dapat membantu para petani dan nelayan dalam memajukan usahanya ke Bali, memberi ketenangan dan optimisme bagi mereka dalam menggairahkan perekonomian Indonesia. Pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, pada produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat menguruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan bahwa penghapusan piutang UMKM ini hanya berlaku pada para petani ataupun nelayan yang terdampak bencana dan sudah tidak memiliki kemampuan dalam membayarkan utang dalam kurun waktu 10 tahun. Mungkin kalau dilihat ada sekitar 1 jutaan ini, kurang lebih nanti plus minus sekitar 10 triliunan. Dan itu nanti di proses mekanismenya tidak melalui bank. Jadi ini nggak ada sama sekali melalui APBN kita, itu penghabusan, penghapus bukuan piutang di bank. Tergantung syarat-syarat yang memang sudah ditentukan nanti di peraturan pemerintah. Jadi nanti tugas kami, kita akan mendetailkan, kita akan memverifikasi dan berkoordinasi dengan bank himbara kita mana sih para debitor-debitur yang memang akan kita hapuskan nanti. Nominal maksimal pembayaran rupiah utang akan dibayarkan bagi badan usaha senilai 500 juta rupiah, sementara nilai maksimal untuk individu di angka 300 juta rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Bagus Pastia, Dias Tion, laporkan. Usai dikabulkannya gugatan partai buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Menteri Tenaga Kerja, Yasir Li, bertemu dengan Presiden Tampo Supianto. Para buruh merisak pemerintah mematuhi putusan makamah konstitusi. Munjuk rasa para buruh di berbagai daerah membuahkan hasil. Makamah Konstitusi mengabulkan 12 poin gugatan partai buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Usai dikabulkannya, putusan MK, Menteri Tenaga Kerja Yasir Li, bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun pertemuan dengan Prabowo hanya membahas upah minimum provinsi. Terkait tentang upah minimum kita ongoing. Sedang ongoing kita sekarang, karena itu dulu yang short term. Dan long term itu nanti masih ada sekitar 20 lagi pasal atau norma. Yang kemudian kami harus coba bahas satu per satu. Dan kita nanti akan lihat skala prioritasnya seperti apa. Sementara sejumlah organisasi buruh mendesak pemerintah mematuhi putusan makamah konstitusi. Kecurigaan tidak dipatuhinya putusan MK muncul setelah Menteri Keuangan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Dewan Pengupahan. Meringatkan kepada pemerintah, khususnya pada pemerintah dan jajarannya, jangan coba-coba bermain-main mengenai konstitusi. Kami para buruh sangat jelas takat konstitusi. Para buruh mengancam, jika pemerintah tak mematuhi putusan MK, maka 5 juta buruh dari 15 ribu pabrik melakukan aksi menggok nasional selama satu bulan penuh. Dari Jakarta, Salam Rahmadi, Yudi Permana melaporkan. Rapat paripurna yang digelar Komisi 10 DPR dengan Kemenpora dan PSSI menjadi sorotan masyarakat. Proses naturalisasi menuai kritik dari sejumlah anggota DPR. Sementara menjawab pertanyaan tersebut, Kemenpora dan PSSI memiliki alasan tersendiri. Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobagah, melontarkan kritik terkait kebijakan naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI. Dirinya mempertanyakan, mengapa PSSI terus melakukan proses perpindahan warga negara demi memperkuat timnas? Menurutnya, Indonesia bukanlah negara yang kekurangan atlet berbakat. Pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu. Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ario Tejo, lantas menyatakan bahwa Indonesia khususnya cabang olahraga sepak bola, masih tetap memperhatikan keberlangsungan atlet asli Indonesia. Timnas Indonesia level muda, hampir seluruhnya dihuni oleh pemain lokal yang lahir di tanah air. Bisa dilihat saat ini pencapaian timnas dari U17, U20, dan U23 yang bisa dikatakan hampir 100%-nya pemain asli didikan dan binaan dari Indonesia. Walaupun di U20 ya, U23 ada satu naturalisasi, satu atau dua. Dan saya pun menjadi saksi bagaimana Coach Indra Safri dan Coach Nova itu melakukan scouting sampai ke daerah-daerah pelosok. PSSI menambahkan kebijakan naturalisasi diambil berdasarkan rekomendasi yang dilakukan tim pelatih Timnas Indonesia. Naturalisasi dilakukan demi mewujudkan cita-cita Timnas tembus ke level dunia. Sintayong telah memberikan saran dan rekomendasi kepada PSSI. Bila PSSI ingin mencapai target sebagai singa Asia dan bahkan bisa lolos ke piala dunia, maka maaf, mohon maaf. Untuk para pemain-pemain yang ada di Indonesia saat ini, menurut Sintayong belum mampu kita Timnas untuk menuju ataupun lolos ke piala dunia. Sehingga Sintayong atau tim pelatih merekomendasikan kepada PSSI sebagai saran dan rekomendasinya adalah merekrut dan atau mencari mengambil bibit-bibit pemain-pemain yang ada di luar sana yang berdarah Indonesia. Inilah yang kami lakukan saat ini dalam rangka untuk juga menjawab ekseptasi masyarakat yang sangat berharap bahwa Timnas kita bisa berprestasi. Sebelumnya Komisi 10 DPR RI menyetujui untuk merekomendasi kewarganegaraan kepada tiga calon pemain naturalisasi, Kevin Dix, Estela Lopati, dan Noah Leatomu. Persetujuan ini diambil dalam raker bersama Kemenpora dan PSSI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin lalu. Komple Muhammad Bambal Surya Wiharga akhirnya dicopot dari jabatan Kasuk Dit Gakum Dit Lantas Pada Maluku untuk pemukulan terhadap sopir taksi online. Lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Partai Persatuan Indonesia resmi mengumumkan jajaran pimpinannya untuk periode 2024-2029. Penetapan tersebut menjadi bentuk transformasi Partai Perindo dibawah kepemimpinan baru Angela Tado Sedibyo. Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Hari Tano Sedibyo bersama Ketua Umum Partai Perindo Angela Tano Sedibyo menghadiri dan resmi mengumumkan jajaran pimpinan Partai Perindo untuk periode 2024-2029 di Jakarta. Penetapan ini menjadi bentuk transformasi sekaligus penguatan struktur Partai Perindo dibawah kepemimpinan Angela Tano Sedibyo. Jajaran pengurus pusat DPP Partai Perindo yang dilantik diantaranya Andi Muhammad Yuslim Patawari ditunjuk sebagai PLT Sekretaris Jenderal. Michael Victor Sianipar ditunjuk sebagai Bendahara Umum. Sortar Man Saragih diangkat sebagai Wakil Ketua Umum I. Feri Kurnia Rizkyansyah diangkat sebagai Wakil Ketua Umum II. Tamasatria Langkun ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum III. Manik Marganama Hendra ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum IV. Dan Angki Yudhistia ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum V. Transformasi ini tentunya harus dimulai dari pusat. Dan komitmen kami adalah ini akan kita teruskan sampai ke daerah-daerah. Seperti arahan Ketua MPP, Bapak Haritan Ustibyo, bahwa organisasi itu harus kuat dan mengangkar. Target kami sampai Desember akhir tahun, tugas pertama dari para pimpinan yang ada di sini adalah melengkapi ketua-ketua bidang yang ada di bawahnya dan juga unit-unit kerja yang ada di bawahnya. Dan kita harus ingat sekali lagi bahwa SDM jangan cuma diperkuat di pusat, bahwa kekuatan suara itu ada di bawah. Kita harus betul-betul membangun kepengurusan yang kuat di provinsi, kita harus betul-betul membangun kepengurusan yang kuat di kabupaten, kota. Dengan adanya kepengurusan baru di tubuh partai berlamang Raja Wali mengembangkan sayap ini, diharapkan dapat berkontribusi lebih dan memberikan nilai tambah untuk kemajuan serta fokus untuk membangun cita-cita partai. Tim Liputan AYUS melaporkan. Satu dari tiga tersangka pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat kasus perjudian online memiliki wawenang mengatur pemblokiran situs judi online. Polisi melidiki sosok yang mempekerjakan tersangka. Sebelas pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait judi online, di mana tiga diantaranya memiliki peran vital dalam pemblokiran situs judi online. Tiga tersangka bekerja sebagai tim yang menentukan situs judi online mana saja yang tidak diblokir sehingga maksud kami setelah menyetorkan sejumlah uang. Berdasarkan penyelidikan Subdit Jatantras Direkturat Reserse Kriminal Umum Pol dan Metro Jaya, salah seorang tersangka berinisial Aka pernah mengikuti seleksi calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di Kementerian Komdigi tahun lalu dan dinyatakan tidak lolos. Namun Aka masih dipekerjakan untuk pemblokiran situs judi online di Kementerian Komdigi. Setelah dilakukan pengembangan, tersangka Aka ini betul-betul memiliki kemenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Kami masih melakukan pendalaman secara intensif untuk menjawab mengapa tersangka Aka yang tidak lolos seleksi namun tetap dapat bekerja di Kementerian Komunikasi dan Digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengkonfirmasi 11 pegawai Komdigi terlipat kasus judi online. Yang gan mengungkap identitas anak buahnya, namun yang membantah ada eslan 1 dan eslan 2 yang terlipat. Menkomdigi Mutia Hafid menyebut 11 pegawai Komdigi menjadi tersangka kasus judi online. Yang gan membeberkan identitas para tersangka karena menurutnya hal tersebut adalah kewenangan polisi. Ia juga membantah pegawai eslan 1 dan eslan 2 Kementerian Komdigi terlibat kasus judi online. Jadi kalau namanya sudah jelas kita langsung nonaktifkan, kemudian nanti ketika surat penahanannya sudah keluar resmi kita berhentikan sementara dari PNS. Saat ini nama yang kita terima ada 11, namun demikian kemungkinan juga akan terus ada penambahan sesuai dengan yang sudah ditahan oleh kepolisian. Persis jabatan-jabatannya juga ada di kepolisian, namun setahu saya tidak ada eslan 1, eslan 2. Sebelas pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki fasilitas kantor satelit di Bekasi yang telah digeledah polisi. Mereka membiarkan beberapa situs bermuatan judi online tetap beroperasi, padahal seharusnya diplokir. Dari Jakarta, Ismalia Dimas Winardi, Jemi Jasin melaporkan. Hujan teras mengguyur Kabupaten Bandu, Jawa Barat selama lebih dari 5 jam. Ribuan rumah terendam banjir, bahkan ketinggian air mencapai 2 meter. Hujan teras mengguyur wilayah Bandung Raya selama lebih dari 5 jam, hingga membuat sungai Citaluktuk yang berada di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Meluap. Akibatnya ribuan rumah warga terendam banjir. Ketinggian air yang merendam rumah-rumah warga, bahkan ada yang mencapai kedalaman 2 meter. Banjir bahkan menghanyutkan gerobat ayam goreng milik seorang warga. Banjir juga membawa material berupa kayu dan batu yang merusak rumah mereka. Air itu langsung aja, ini nyerentak airnya jam 5-an. Maksudnya budaya ini udah naik, ini udah buat teras. Ketinggian berapa, Pak, di rumah bapak, Pak? Ini kira-kira, dari ini, tadi segini ini, bro. Tadi ini sepusin ini. Ini barang-barang saya udah habis ini. Jadi ada 2 meter tadi, Pak, ya? Ada. Para korban banjir mengungsi ke rumah sanak saudara mereka. Warga berharap pemerintah bisa segera menanggulangi banjir yang selalu terjadi setiap hujan teras. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Luan Pangestu melaporkan. Hujan dras biur sejumlah wilayah di Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan puluhan rumah terendam banjir. Banjir menerjang jalan hingga merendam sejumlah kendaraan dan menghanyutkan lapak para pedagang. Terjangan banjir menghanyutkan lapak pedagang di jalan Balai Desa Cikole, Kota Sukabumi. Para pedagang yang berada di lokasi panik. Banjir juga menyebabkan sejumlah jalan terkenang hingga merendam kendaraan yang sedang parkir. Hujan dras menyebabkan 34 rumah yang berada di 7 kecamatan di Kota Sukabumi terendam hingga 1 meter. Banjir disebabkan debit air yang tinggi akibat penyempitan sungai. Selain banjir, pohon tumbang dan tanah longsor juga melanda sebagian wilayah Kota Sukabumi. Kugatan pra-peradilan diajukan terhadap keabsahan penetapan tersangka Tom Lembong. Penetapan status tersangka Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi imporgula dinilai kuasa hukum tidak memenuhi unsur dua alat bukti. Kuasa hukum juga meminta kejagung membebaskan Tom Lembong dari tahanan. Tom Lembong telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini tanggal 8 Oktober dan ditetapkan tersangka dalam pemeriksaan 29 Oktober lalu. Salon Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji akan menjadikan Stadion Football Pond Indonesia Jakarta atau VIC menjadi markas Persija. Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil akan mengevaluasi mesin politiknya setelah kalah dari pasangan Pramono Sido. Pramono Anung memanfaatkan sisa waktu kampanyenya dengan mendatangi Stadion Football Pond Indonesia Jakarta atau VIC Jakarta Pusat. Musai meninjau salah satu stadion tertua di Jakarta, calon Gubernur Pramono Anung mengungkapkan rasa keprihatinannya. Pramono pun berjanji jika terpilih akan renovasi stadion dan menjadikan home base-nya Persija. Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil akan mengevaluasi terkait hasil sebuah lembaga survei yang memenangkan pasangan nomor urut 3 Pramono Sidul. Survei rilis setelah debat Pilgub ke-2. Salah satu keunggulan pasangan Pramono karena adanya perpindahan pemilih dalam survei. Yang penting dalam kampanyenya itu berikhtiar, berusaha. Yang namanya survei itu selalu naik turun beda-beda. Kalau hasilnya sesuai harapan kerjalah sampai akhir waktu, kalau belum sesuai harapan apalagi kerjanya dobel-dobel. Jadi kalau ada pertanyaan tentang survei jawaban saya sama, mohon maaf ya. Yaitu survei itu pembaca mood hari ini bukan penentu takdir. Berdasarkan elektabilitas Litbang Kompas, popularitas pasangan Pramono Rano mencapai 38,3 persen. Sementara pasangan RK Suswono 34,6 persen. Tim Liputan melaporkan. Mbak Pasangan bakal calon Gubernur Jawa Barat memanfaatkan sisa waktu kampanye dengan berdialog hingga bertemu warga secara langsung. Janji-janji politik kembali dilontarkan para calon kepala daerah untuk merebut suara terbanyak pada Pilkada 27 November mendatang. Seorang penyanyi dangdut tampil saat kampanye terbuka Cagup dan Cawagup Jawa Barat nomor-umor 1. Pasangan Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dewi Natalia di Subang, Jawa Barat. Groninya pakaian seksi dan goyangin erotis dipertontonkan kepada anak-anak yang menghadiri acara tersebut. Diringi tarian tortor, calon wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 yang diusung PDIP Ronald Surapraja dan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi yang juga diusung Partai Perindo, Tri Adianto Cahyono dan Haris Bobihu disambut meriah generasi Z. Silaturahmi diprakarsai Samuel Sitompul, tokoh generasi Z yang juga politikus PDI Perjuangan Kota Bekasi. Bawah sepangat harapan supaya toleransi tumbuh subur di Kota Bekasi melalui perjuangan Bapak Tri Adianto dan Kang JJ Ronald untuk Gubernur Jawa Barat. Saya yakin bahwa di pundak mereka berempat untuk toleransi akan tumbuh subur di Kota Bekasi dan umat beragama bisa berjalan dengan baik, tidak ada lagi persoalan permasalahan-permasalahan lainnya terkait dengan antara umat. Calon wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ilham Habibie bertemu dengan ratusan guru dan dosen di Paguyuban Pasundan, Bandung. Anak dari mantan Presiden ketiga Indonesia ini berjanji akan memperhatikan guru honorer di Jawa Barat. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi berkonsolidasi dengan ratusan kader partai pendukung di Kota Bandung. Deddy Mulyadi kembali berjanji akan meningkatkan kualitas rumah sakit di wilayah Kabupaten Kota di Jawa Barat. Tentu Kutan melaporkan. Program Desa Maju dicanangkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa. Kesinambungan program Desa Maju membuktikan komitmen untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. PT Prudensial melanjutkan program Desa Maju Prudensial tahap 3 di Desa Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program tersebut sejalan dengan komitmen prudensial untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Persemian juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-29 Prudensial Indonesia. Kehiatan sosial tersebut menarik antusiasma para pro-volunteers yang terdiri atas ratusan karyawan prudensial Indonesia dan prudensial syariah. Program ini bertujuan untuk terus memberikan hunian yang layak bagi masyarakat di Bogor ini. Yang pertama dengan membangun rumah yang layak. Yang kedua kami juga mengekspansi program ini dengan program lingkungan hidup di mana kami akan membantu pembangunan yaitu biopori sebesar 200 lubang biopori untuk juga membantu warga mengatasi yaitu waste management atau untuk membantu juga mengurangi sampah organik. Selain itu kami juga mendukung pelatihan-pelatihan UMKM dari para warga. Program Desa Maju Prudensial yang sudah dijalankan sejak tahun 2020 merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan dalam mendukung sustainable development goals tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan termasuk melalui permukiman inklusif, aman, dan tangguh, serta berkelanjutan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, melaporkan. Kembali kiri jumpa kita pagi ini. Pembesar, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar Ayus pagi hari ini juga dapat dilihat di okenzone.com. Silahkan men-scan barcode yang tertera. Saya Raisa Nadia, selamat beraktifitas, tetap semangat, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!